Ya guys, ketemu lagi dengan gue dosen kuliner Malam ini cerah banget, kayaknya pas buat makan angkeringan Nah sekarang gue lagi di Jalan Kungkur Ini ada di tempat angkeringan Gantos-Kocok Kalau ke onas-anak, kungurnya ke arah alut-alut Kalau ke tanah, ke arah Muhammad Ramdan Ini dilihatnya banyak banget Ya, karena anak-anak, sekarang kita mau pesuk guys Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini usus ayam Ada paru, kerintang, kerintang Cendolnya di paling gede Ini saset jendol depan? Ijilnya di beranak untuk Ini kalau sinuh, ada asakla Ini yang lebih tinggi, ini belum Imbung, perkelehan bentang? Ya, perkelehan bentang Kepis itu semua dipasarkan itu ya? Cendolnya dibasarkan dengan gila Kita harus cek-cetit di bed Terus ini, biasanya kan kalau angkeringan Suka ada bukti itu nasi kuncing ini Ya, betul! Nasi kuning ini ada apa aja sih? Nah, kita kebetulan hari ini ada Trisempe, ada Pindang, Sebenarnya ada Sego Cumi, tapi kebetulan habis hari ini. Nah, ini salah satu yang ikonik-ikoniksa itu jotot. Oh, jotot. Iya. Tapi buat sekarang kayaknya saya mau pesan Pindang 1 sama Trisempe 1. Baunya, Trisempe 1, Pindang 1. Nah, ini gak pesan apa dia? Ada 2, silakan. Nah, ini khusus boleh deh. Itu bedanya apa? Enggak, gak ada bedanya. Oh, bedanya. Lebih berbunyi aja. Oke, ini boleh deh. Satu. Taruh satu. Taruh satu. Terus saya jantung. Oke. Yang tadi spesial katanya cimplungnya. Kalau cimplung, enggak langsung begini aja. Oh, gitu aja gak dibakar lagi. Dibakar lagi. Oke. Terus kalau yang ini-ini, ini apa? Ini nanggit agar. Nanggit agar. Dan... Nanggit agar cepain? Oh, boleh. Nanggit agar. Nanggit agar. Oke, kita bantu sementara. Teman tahu ini satu, ya? Nah, tahu ini mau gacung ya? Tahu gacung ya. Jadi guys, buat kalian yang pesan-pesan malam-malam di naerah Bungpur sini, kalian bisa langsung mampir ke angkeringan baton-baton cabang yang di Bungpur, guys. Semua tersusun dengan rapi. Yang penting bersih dan higienis. Kita bakal dulu ya. Oke, kita bakal. Tahu gacung ya. Guys, ini makanan udah siap. Ini sekarang gue pesen nasi kucingnya yang jenis teri tempe. Dan ini yang pindang. Nah, sekarang kita mau cobain satu-satu yang teri tempenya dulu. Ini ukurannya memang cuma segede gini. Cocok kalau makan yang gamut terlalu kenyang, kamu bisa pilih yang ini. Masa gede gini. Wuhuuu. Kita tumpahin sini. Dapat undian 2.000 perang. Nah, ini udah akan mulai sekarang makan. Ada cimplungnya, guys. Ini ada 3 tusuk cimplungnya. Kita cobain. Dan ini kita cocok pakai sambalnya. Ini ada burinya, ada manisnya, dan parunya empuk pois. Jadi kalian kalau pesen nasi angkringan ini, harus cobain sambalnya juga. Pas banget. Ini kulitnya. Ini semua dibakar pakai kecap. Ini gurih empuk banget. Nggak lihat sama sekali. Parunya juga mantap. Jadi buat kalian, kalau yang lagi lapel malam-malam, daerah kumpul, kalian bisa coba mampir. Kembali kesini, laer makanannya, banyak variasinya, dan ini dijamin bersih, kayaknya. Ah, mantep. Nah. Ini yang kedua. Ini pilihan nasi kucing yang jenisnya, isinya pindah. Kita mau coba ini. Nah. Nasinya juga mini, kayak gini. Dalamnya ada isian pindang juga. Uh, mantap. Dan lagi-lagi, gue dapat undian 2000 karak. Pendahin sini. Porsi nasi segini, kalau buat malam-malam cocok loh ya. Nggak terlalu kenyang juga, tapi porsinya pas. Ini. Ini. Mantep. Pindangnya kering. Tapi bumbunya seimbang. Hmm. Mantep. Ini. Kita mau coba. Andalan diangkringan. Bisa bang, manapun. Ini pasti kita harus beli sate jandonya, guys. Ini mantep banget. Lomel di mulut. Nah, ini. Yang katanya tidak boleh dilewatkan lagi. Ini. Ini ada dendengnya. Pakai bumbu rahasia. Katanya nggak ada tempat yang lain. Ini ukurannya kira-kira segini. Segede kantor lama ya. Ditusuk. Dibakar pakai kecap. Tahu bacungnya. Ini angkringan ini merupakan makanan khas Jawa. Tapi sudah mulai banyak di Bandung. Di pinggir-pinggir jalan. Gue lihat banyak yang buka angkringan juga. Ini rata-rata. Keseluruhan agak. Kita rasanya lebih ke manis. Tapi nggak usah khawatir. Manisnya nggak terlalu manis banget. Tapi tetap bisa dinikmati. Mantep. Nah, habis makan nasi kucing. Enak. Kita mau coba ini dessert ciri khasnya yang diangkringan kacat kocok guys. Ini ketan. Terus disiram sama susu. Wow, ini langkat-langkat gurus. Mantep pas susunya. Nggak terlalu manis. Karena susunya tadi dikasihnya nggak terlalu banyak. Biar dipas. Kalian wajib cobain ini. Tekan susu. Mantep. Minumnya. Karena hari ini agak panas. Jadi gue pesan yang dingin. Ini. Ini. Di sini. Kayak gini. Ini ada lemonnya. Hanis. Menyegarkan. Ada asem-asemnya sedikit. Cocok. Kalau lagi suasananya gerak atau kepanasan. Ini mantep banget. Ini makannya udah beres. Sekarang kita mau coba tanya harganya berapa guys. Kamu bayar banget. Sekarang. Tanya tadi pesanan saya. Harganya berapa tadi saya pesan. Tahun bacem. Itu berapa? Tahun bacem itu berapa? Tiga ribu. Tahun bacem tiga ribu. Tadi ada usus sama kulit. Usus itu tiga ribu. Usus tiga ribu. Kulit. Tiga ribu juga. Tiga ribu juga. Dendeng. Dendengnya juga. Tiga ribu lima ratus. Dendeng tiga ribu lima ratus guys. Ini harganya terjangkau. Kalau nasi kucing kayak begini. Nasi kucing tiga ribu juga. Nasi kucing tiga ribu juga. Jadi buat kalian. Yang mau makan malam. Di angkeringan seperti ini. Jangan khawatir. Harganya relatif terjangkau. Dan semuanya enak-enak guys. Saya lihat disini di bungkus pasiennya. Itu ada stiker dua ribu. Tiga ribu. Itu apa? Oh kita lagi ada. Jadi setiap bulan. Aku melakukan kerjaan. Juga ada hadiah-hadiah. Jadi setiap bulan. Kebetulan di bulan ini. Kita kasih stiker. Harganya beda-beda. Melalui dua ribu. Lima ribu. Semu ribu. Dua puluh ribu. Dan paling besar. Itu jadi potongan harga disini? Ya. Jadi kalau misalnya mereka bayar dulu. Masih kita. Balikin. Karena balikin. Selain dengan sikit yang mereka dapat. Jadi kalau makan disini. Sudah bayar dapat diskonjol guys. Begitu aja makan-makan dengan dosen bunyir. Di angkeringan Gatot Kocor Jalan Tunggur. Silahkan like. Silahkan subscribe. Silahkan share video ini. Supaya teman-teman yang lainnya. Bisa dapat prevensi makanan enak. Oke guys. Kalau ke utana itu ke arah kebun. Salah-salah. Enak bos. Loh ini enaknya. Ini yang apa ini? Oh dari tempe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax